Intro Gubernur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah melakukan peletakan batu pertama pembangunan daya Nurul Walidin di Kampung Buga Erak, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah selasa 17 Mei 2016. Peletakan batu pertama tersebut dilakukan bersamaan dengan peringatan Israq Mi'rat di daya tersebut. Setibanya di daya Nurul Walidin, Gubernur Aceh disambut pimpinan daya Nurul Walidin Tengku Mudawali SPDIMA dan juga ribuan masyarakat Kecamatan Ketol yang memadati perkarangan daya. Apa yang telah diulaikan oleh pembicara-pembicara yang tergabung, terpaskan di Bapak Bupati adalah mendaratkan, menguraikan segala sesuatu yang nyambut kehancuran leluhuhan daya lahir kerana dikipa oleh pembicaraan yang lebih mudah. Alhamdulillah, walaupun ini menunggu memadai seperti yang kita harapkan, tapi kita telah berusaha untuk memulihkan kembali dalam membentuk recovery ataupun merekonstruksi daripada bangunan-bangunan atau perbualan rumah Allah, bangunan-bangunan tempat dan peribadi rumah-rumah dan sebagainya. Kita telah berbuat sesuatu untuk memulihkannya. Semoga-moga ini menjadi suatu berahmat yang ditipatkan oleh Allah SWT. Dalam sambutannya, Zaini Abdullah mengatakan pemerintah mendukung sepenuhnya langkah para ulama dan tokoh masyarakat yang mengembangkan kegiatan bersifat islami, termasuk langkah mendirikan pusat pendidikan agama seperti daya Nurul Walidin. Menurutnya, sebagai lembaga pendidikan tertua di Aceh, keberadaan daya sangat strategis dalam upaya pembinaan dan juga pendidikan islam kepada generasi muda di Aceh. Zaini Abdullah juga menjelaskan bantuan pemerintah Aceh untuk penguatan daya terus diberikan melalui berbagai program-program penguatan dan juga pemberdayaan seperti pembinaan manajemen dan juga kelembagaan daya, pengembangan sarana dan juga prasarana daya, serta peningkatan mutu pendidikan daya. Untuk pembangunan daya Nurul Walidin, Gubernur Aceh mengatakan telah menganggarkan 500 juta rupiah untuk anggaran tahun 2016 melalui badan daya untuk pembangunan asrama daya tersebut. Zaini Abdullah juga berharap pembangunan daya Nurul Walidin dapat selesai tepat waktu sehingga dapat menerima anak-anak Aceh Tengah yang ingin belajar dan memperdalam agama di daya tersebut. Pada kesempatan itu pula, Zaini Abdullah juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan ekstra mirat untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan pemahaman tentang islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!